Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresoler Disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Selamat sore, pada sore hari ini kami mempunyai sebuah tablet Mito dengan tipe T89 Dengan keluhan rupa sandi Disini tidak bisa kita melakukan faktor reset melalui tombol Jadi kita perlu melakukan flash Oke bagaimana cara melakukan flash? Silahkan anda tonton panduannya Oke silahkan anda siapkan sebuah firmware ya Disini kami sudah menyiapkan sebuah firmwarenya Silahkan anda download melalui link deskripsi video ini Ini adalah firmware yang sudah kami download Mito T82 ya Nah ini adalah tripper, tripper juga anda download Ini firmwarenya kita extract terlebih dahulu Oke selanjutnya ini rescan downloadnya Ini tolnya juga kita extract Ini tol yang ini kan tadi buat nge-plash ya Oke tripper plastik kan sudah anda install ya Tadi kami sudah menginstall trippernya Jadi tidak perlu kami install lagi Nah ini firmwarenya ini Oh ini maksudnya Mito T89 ya Bukan 82, sorry Oke jika sudah sekarang handphonenya anda matikan terlebih dahulu ya Kita matikan tabletnya Kita mulai siapkan kabel USB Yang akan kita hubungkan ke komputer ya Tapi kita buka terlebih dahulu Ini rescan downloadnya Oke kita buka Kita akan memasukkan firmware Nah Selanjutnya anda klik ikon pengaturan disini Kita masukkan firmwarenya ya Kita masukkan firmware Tadi firmwarenya mana ini Nah ini Klik open Oke kita tunggu Nah ini Ini firmware sudah masuk ya Sekarang anda klik ikon panah disini Klik start Oke Lalu anda hubungkan tabletnya ke komputer Menggunakan WSB Anda tekan tombol volume Ini ya Volume plus Sambil menghubungkan seperti ini Nah itu proses plus berjalan Kita tunggu Kita tunggu sampai selesai ya Kita tunggu sampai selesai ya Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati USB-nya kita hidupkan saja tombol power kita tekan nah oke kita tunggu proses buat pertama biasanya lama oke ini sudah standby ya nah bisa anda lihat disini sudah tidak terpola lagi oke ini kita cek tipenya ya pengaturan mana ini nah ini tipe berapa tadi T89 ya T89 tentang tablet nah ya T89 oke jadi buat anda yang mengalami lupa sandi atau lupa pola silahkan anda lakukan flash saja oke semoga tutorial ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh